Intro Hari pertama bulan suci ramadhan rata-rata harga bahan pokok terpantau masih tinggi. Di pasar Tebet Jakarta Selatan misalnya, berbagai kebutuhan pokok mulai dari beras, telur hingga sayur mayur harganya masih mahal. Seperti telur ayam yang harganya masih mahal, harga telur terus merangkak naik dari 30 ribu rupiah, kini bertahan di kisaran 33 ribu rupiah per kilogram. Selain telur, harga sejumlah sayur mayur juga masih tinggi. Harga tomat misalnya, biasanya berada di kisaran 28 ribu rupiah, kini mencapai 40 ribu rupiah per kilogramnya. Tak hanya tomat, cabai merah dan cabai rawit keriting yang sebelumnya di kisaran 80 ribu rupiah per kilogram, kini menembus 110 ribu rupiah per kilogram. Selain tingginya permintaan, kenaikan harga diduga akibat musim hujan yang melanda dan membuat sejumlah petani gagal panen. Bahannya kurang kali. Dari sana kan, kalau musim hujan, tomat itu bunganya pada gugur. Jadi yang jadi cuma sedikit. Dari stoknya kurang, karena musim hujan gitu ya, dari sana ya. Tingginya harga kebutuhan pokok membuat sejumlah pembeli mengeluh. Mereka pun harus pintar-pintar menyusun strategi agar uang bulanan tak habis dalam sekejap. Sangat berat untuk keluarga terutama, bukan hanya untuk ibu rumah tangga ya, untuk keluarga-keluarga. Seluruh keluarga. Udah pasti, udah pasti. Jadi kita harus mengatur. Ya, yang tadinya kita bisa agak leluasa sedikit, sekarang kita harus membagi. Jadi harus membatasi. Baik pedagang maupun pembeli berharap agar pemerintah mengambil tindakan untuk menstabilkan kembali harga komoditas pangan, terutama kebutuhan pokok yang menjadi makanan sehari-hari masyarakat. Dari Jakarta, Olivia Ferrari, Ulfa Azhar, Noval Givari, RTV. Terima kasih telah menonton!